TikToker's Ayu akhirnya buka suara setelah video jalan-jalannya di jembatan Suramadu viral. Bagaimana tidak, dari dalam mobil yang melaju di tengah-tengah jembatan Suramadu, Ayu dan rekannya nekat keluar dari sunroof. Keduanya nekat menantang angin kencang selat Madura, hanya demi membuat video selfie untuk konten TikTok. Video itu lantas dibagikan pada awal Juli 2024 lalu, dan mendapat puluhan ribu like hingga ratusan komentar. Ayu disebut merupakan wanita asal Serang, Banten yang sedang punya urusan di Surabaya. Dalam video nekatnya, Ayu menulis caption terkait bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT. Namun terbaru, Ayu kembali muncul dalam video pernyataan minta maaf. Video ini dikirimkan Ayu ke pihak Satelantas Polres Bangkalan pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam videonya, Ayu turut meminta penonton untuk tidak meniru tindakannya yang dia sebut berbahaya. Menanggapi hal ini, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada mengapresiasi Ayu yang kooperatif setelah dimintai keterangan terkait perilaku nekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu atas nama pribadi dari lubuk hati terdalam memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas perbuatan saya telah membuat konten TikTok yang saya posting pada tanggal 7 Juli 2024. Yaitu selfie dengan keluar dari sandruk mobil saat mobil yang saya kempangin melaju di Jalan Raya Jembatan Puramadu. Perbuatan saya tersebut sangat membahayakan dan berpotensi menyebabkan laka lantas dan mengganggu konsentrasi pengendara lain. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meniru perbuatan saya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video viral di TikTok itu sudah kami dalemi. Kemudian yang kami lakukan penyelidikan, sudah ketemu ya orangnya, itu yang bersangkutan tinggal di Serah. Memang pada saat itu yang bersangkutan sedang dalam, yang ada kegiatan ke Surabaya, kemudian meniwa kendaraan, nah pas di Suramadu membuat video viral itu. Sudah kami ketahui orangnya, sudah kami hubungi, akhirnya yang bersangkutan bersedia untuk memberikan statement permintaan maaf. Langsung dikirim video ke Polis Bangkalan. Ya, jadi kami lidik lewat akun sosmednya, kami tahu orangnya, sudah kami dapatkan alamatnya juga, kami hubungi langsung, hubungi langsung yang bersangkutan kooperatif untuk membuat video tersebut. Jadi untuk masyarakat, pada umumnya kami harap, khususnya apabila mencari Suramadu, tolong tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya kontraproduktif, apalagi sampai membahayakan keselamatan orang lain atau menyebabkan kecelakaan. Karena hal seperti itu, nanti bisa kami berikan tindakan tegas, baik itu tilang maupun kami lanjut ke proses pidana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!